agama itu bersifat bimbingan para sahabat mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Rasulullah ada ulama pewaris sehingga dalam memahami dan menjalankan agama tidak asal-asalan jangan sampai berguru kepada alim yang nispul alim setengah jadi alim ilmu zohir tapi gak belajar ilmu batin belajar ilmu pikih tapi gak belajar ilmu tasawuf para ulama mengatakan nispul alim yupsidul adian jadi alimnya baru sepotong ngajar gak belajar lagi harusnya ngaji terus punya mursid lagi tapi kalau baru sepotong sudah merasa jadi guru gak belajar lagi yupsidul adian merusak agama ustad yang merusak agama nispul alim disebutnya sepotong ilmunya ilmu zohir saja tapi tidak tenggelam dalam ilmu batin pandai ilmu pikih tapi dia tidak terjun dalam ilmu tasawuf nispul alim namanya yupsidul adian dia merusak agama harusnya belajar terus kepada mursid ilmu yang dapat dari mursidnya diajarkan lagi ikhlas karena Allah diajarkan lagi dia pun belajar terus maka gambaran suruh al-kahfi nabi Musa sudah jadi nabi jadi rasul ulul azmi lagi ulul azmi yang punya azam yang kuat nabi Musa berguru lagi dikisahkan dalam suruh al-kahfi nabi Musa sudah bisa bicara dengan Allah ditunjukkan oleh Allah ada orang yang diberi ilmu lebih dari mu hey Musa nabi Musa kaget ya rob tunjukkan aku aku ingin berguru kepada orang itu nabi Musa aja ingin berguru ini baru sepotong maka Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah ditugaskan oleh mursid sebelumnya maka Alhamdulillah lewat mursid sebelumnya mursid mursid sampai kepada nabi disitulah turun ilmu Alhamdulillah jadi mursid itu berguru terus dari siapa kepada Allah Allah memberikan bimbingan lewat mursid 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 ilmu diberikan oleh Allah yu'til hikmata mayasha Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah jadi mursid saja berguru terus nabi pun berguru terus sampai akhir hayatnya siapa guru nabi Jibril alaihis salam alamahu syadidul kuwa mengajarkan kepada nabi yang sangat kuat itulah Jibril alaihis salam jadi jangan sampai berguru kepada yang setengah alim dimurusak agama nantinya seperti nisput tobib yupsidul abdan setengah jadi dokter baru semester 4 keluar langsung buka praktek baru semester 2 keluar langsung buka praktek ada orang sakit kira-kira bener gak ngobatinnya enggak yupsidul abdan ngerusak fisik manusia jadi maltraktek namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati